Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDN. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Hidup Kristen bukanlah kehidupan yang tidak pasti. Dunia hari-hari ini adalah dunia yang sungguh-sungguh mencari kepastian. Karena itu apa yang terjadi? Dunia mulai mencari kepastian melalui ramalan-ramalan nasib dengan kartu-kartu tarot, dengan pergi ke paranormal-paranormal. Tetapi sebetulnya kalau kita mau jujur, harus kita katakan bahwa di dalam Kristus hidup kita mengalami kepastian. Nah pertanyaannya, bagaimana kita mendapat kepastian itu? Jelas yang pertama melalui firman Tuhan. Orang kalau hidup dalam firman Tuhan, dia punya kepastian. Karena Alkitab sudah bilang, langit dan bumi akan lenyap tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Artinya janji-janji firman Tuhan, perintah-perintah firman, hukum-hukum firman itu membawa kepastian. Bukan hanya kepastian tentang hari ini, tapi juga kepastian tentang hari esok kita. Karena itu sudah ada ku yang kasih dalam Tuhan. Selalu saya bilang, hanya orang-orang bodoh saja yang tidak mau baca Alkitab. Hanya orang-orang yang tidak tahu rahasia ini, yang tidak mau hidup di dalam firman Tuhan. Kenapa? Ada banyak orang yang berkata, ya tapi saya sibuk, pendeta. Justru karena kita sibuk, kita harus baca firman. Ya tapi kan saya dalam dunia bisnis, berat sekali. Loh, justru karena kita menghadapi situasi yang berat, kita perlu punya pegangan yang kuat. Itu sebabnya selalu saya bilang, orang-orang bisnis, anak-anak muda, ibu-ibu rumah tangga, setiap saudara yang menghadapi banyak tantangan dalam hidup saudara, saudara harus hidup dalam firman. Karena itu pegangan yang memberi kepastian buat kita. Jadi ingat, kepastian kita yang pertama kita dapat melalui firman Tuhan. Yang kedua, yaitu melalui iman. Nah iman itu timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran dari mana? Firman Tuhan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Iman kita itu yang memberi kepastian. Karena Alkitab bilang begini, apa saja yang kamu imani jika kamu tidak bimbang, tetapi kamu percaya, itu yang akan terjadi. Jadi kuncinya adalah iman. Ada banyak orang gak bisa melihat kemenangan, ada banyak orang gak bisa melihat mujizat. Kenapa? Karena tidak punya iman sama sekali. Yang ada cuma khawatir, aduh jangan-jangan begini, aduh jangan-jangan begini, aduh jangan-jangan begini. Kalau kita selalu khawatir, justru Alkitab bilang, orang khawatir jangan harap dapat apa-apa. Tetapi orang yang beriman, Alkitab bilang, kalau dia tidak bimbang tapi percaya, dia berkata pada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Artinya apa? Iman memberi kepastian buat kita. Yang ketiga, dari mana kita mendapat kepastian? Melalui roh kudus. Ini penting, saudara-saudara. Karena roh kudus adalah Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang mengajar kita, dan Tuhan yang berbicara kepada kita. Nah ada banyak orang gak menyadari, ada banyak orang pikir roh kudus, apa ya roh kudus? Roh kudus itu Tuhan yang berbicara kepada kita. Itu sebabnya Yesus bilang apa? Aku naik ke sorga, tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku memberi seorang penolong lain, yang akan menyertai kamu. Jadi roh kudus itu yang menyertai kita. Roh kudus itu yang mengajar kita. Nah roh kudus itu juga yang berbicara kepada kita, yang memberi tahu kesalahan kita, yang memberi tahu hal-hal yang harus kita perbaiki, yang memberi tahu jalan-jalan yang harus kita tempuh. Karena itu orang percaya yang dipimpin oleh roh kudus, adalah orang percaya yang tetap kuat berjalan dalam segala keadaan situasi hidupnya ini. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana kita mendapat kepastian? Yaitu melalui doa-doa kita. Karena Alkitab sudah bilang, doa orang benar, besar kuasanya. Alkitab berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menyahut kepadamu. Alkitab dengan tegas berkata, kalau kamu berdoa, dan kamu tidak bimbang, kamu akan menerima segala yang baik. Haleluya. Sudah-sudah ku yang dikasih dalam Tuhan, inilah saatnya setiap kita sebagai orang percaya, menyadari, bahwa di dalam Kristus kita mendapat kepastian, melalui firmannya, melalui iman, melalui roh kudusnya, melalui doa-doa kita. Karena Alkitab dengan tegas telah berkata, minta, maka kamu akan mendapat ketuk, maka bagimu pintu akan dibukakan, cari, maka kau akan menemukannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaraan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaraan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang, kuberitahukan kepadamu, apa yang akan terjadi. Nah, ini janji Tuhan yang luar biasa. Hal-hal yang belum terjadi, itu yang Tuhan, mau nyatakan kepada kita. Itu sebabnya Alkitab dengan tegas berkata, for the righteous, nothing come by surprise. Buat orang-orang benarnya Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Haleluya. Nah, sebelumnya kita kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang, ku beritahukan kepadamu, apa yang akan terjadi. Kita mau sama-sama belajar, dari Daniel 8, Daniel 8, ayat 13, sampai ayatnya ke 27. Daniel 8, ayat 13, sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ku dengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu. Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari, dan kefastikan yang membinasakan tempat kudus yang diserakan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Ayat 14, maka ia menjawab, sampai lewat 2.300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu, dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku, yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai ula itu, suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku, dan jatuh terlungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku, dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat, ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang diantara kedua matanya itu, ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul empat buah, berarti empat kerajaan akan muncul dari bangsa itu. Tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang, dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatang kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya. Dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu. Sebab hal itu mengenai masa depannya masih jauh. Maka aku dan Niel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku, dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Ayat yang ke-19, saya mau ulangi sekali lagi. Dikatakan demikian. Lalu ia berkata, Ku beritahukan kepadamu, apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir jaman. Itulah Allah yang kita sembah. Dia memberi kepastian buat kita. Hal-hal yang belum kita mengerti, dia menyatakannya. Nah pertanyaannya, apa yang bagi kita akan menjadi pasti? Yang pertama, kita punya kepastian, bahwa hari kemarin kita, Tuhan sudah selesaikan. Nah ini persoalan dengan banyak orang. Dia nggak punya keyakinan tentang hari kemarin. Sehingga ada banyak orang hidup hari ini, dengan beban hari kemarin. Tidak sedikit orang yang punya trauma. Trauma untuk menikah, trauma terhadap laki-laki, sehingga akhirnya dia jadi lesbian, trauma terhadap perempuan, akhirnya dia menjadi homoseks, trauma kepada hal-hal tertentu, sehingga dia menjadi orang yang cemburuan sekali. Kenapa? Karena dia punya trauma, bahwa orang dekat dia pernah berselingkuh, pernah berkhianan, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Suaminya sendiri cemburuin habis-habisan, sampai suaminya stres, dan ada yang istrinya dicemburuin habis-habisan, sampai istrinya stres, dan saudara ku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kalau kita selidiki, seperti sederhana, dia masih menyimpan trauma dalam hidupnya, yang begitu membelenggu dan mengikatnya, tidakkah kita ingat apa yang Alkitab katakan? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan. Berarti saudara ku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya berani katakan, bahwa hari kemarin kita, Tuhan sudah selesaikan, saudara boleh mendengar program ini, yang berkata, aduh tapi hari kemarin saya buruk sekali pendeta, saya hidup dengan dosa, saya hidup dengan kejahatan, sebagai hamba Allah saya mau bilang, kalau kita sudah bertobat, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan menyedihkan segala sesuatu baru, berarti yang pertama kita punya kepastian, bahwa hari kemarin kita Tuhan sudah selesaikan, yang kedua kita punya kepastian, bahwa hari ini kita Tuhan pasti sertai, berarti kita gak pernah perlu takut, karena ini yang kita yakini, jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita, Yusuf disertai Tuhan, karena itu dia berhasil, Daud disertai Tuhan, karena itu dia berhasil, Daniel disertai Tuhan, karena itu dia berhasil, dan kita disertai Tuhan, kita juga akan melihat perkara-perkara yang dasyat, yang ketiga apa kepastian kita, bahwa kita punya kepastian, bahwa hari esok kita, Tuhan telah sediakan yang terbaik, itu sebabnya hidup Kristen adalah hidup yang bersyukur, kenapa hari kemarin kita Tuhan sudah selesaikan, hari ini kita Tuhan pasti disertai, hari esok kita Tuhan sudah sediakan yang terbaik, kita gak pernah perlu khawatir untuk apapun, situasi ekonomi boleh gak pasti, situasi politik boleh gak pasti, tetapi janji Tuhan itu memberi kepastian buat kita, dan yang keempat kita punya kepastian, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, saudara ku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, orang yang berharap kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakannya, orang yang mengharapkan manusia banyak kecewa, tetapi orang yang mengharapkan Tuhan, selalu bersuka cita, haleluya, saudara ku yang kekasih dalam Tuhan, jika serangan di lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa, haleluya, secara khusus menurut program ini juga saya mau berdoa, buat setiap serangan sakit, setiap serangan berbawaan berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, dan selalu sedang yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan secara di dada, dan kita akan berdoa, mari kita berdoa, Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbawaan berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan, dan boleh tercaya dalam hidup kami, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin sedang bimbang, sedang ragu-ragu dalam hidupnya, hamba doakan di dalam nama Yesus Tuhan jamah, berikap pastian, karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang pasti, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, sudah gue yang kasih di dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, ya adalah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini, harinya Tuhan, haleluya.